Intro Baik, terima kasih untuk undangannya sehingga saya boleh berada di depan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di sini Hari ini izinkan saya untuk berbicara tentang satu topik yang buat saya adalah satu hal yang sangat menarik yaitu tentang chaos dan keteraturan dan harapan saya adalah selama satu jam ini, 40 menit saya bisa membawa Anda-Anda untuk bertama Asia dari abad ke-15 sampai sekarang ini kira-kira inilah layout yang akan saya terangkan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini kita akan mulai bicara tentang asal mua kata chaos kemudian kita akan bicara tentang dua konsep yaitu deterministik dan prediksi lalu saya akan bahas tentang chaos bagaimana chaos ini bertransformasi dari sebuah kata yang sangat dihindari oleh orang-orang pada permulaan abad ke-20 sampai tiba-tiba sekarang menjadi satu hot topic yang semua orang mencarinya di dalam bidang sistem dinamik dan terakhir saya ingin bicara sedangkan pada Anda tentang matematika dari chaos tidak ada tempat untuk mulai selain daripada mitologi bangsa Yunani untuk di mana kata chaos pertama kali ditemukan jadi kata chaos itu ditemukan di dalam buku Karangan Hesiod bukunya berjudul Theogoni itu ditulis kira-kira tahun 800 sampai 700 The Before Christ sebelum Masehi dan di dalam buku itu chaos didefinisikan atau dideskripsikan sebagai sebuah kekosongan yang besar Great Void of Emptiness dan kemudian dari dalam chaos itu keluarlah dewa-dewa yang ada Eros kemudian ada Black Knight, Airbus dan semuanya itu oleh orang-orang Yunani dianggap lahir dari sesuatu yang bernama chaos kemudian di abad ke-16 Ovid dalam bukunya Metamorphosis yang isinya adalah puisi-puisi tentang bagaimana orang-orang Yunani pada saat itu mendeskripsikan dewa-dewa mereka chaos muncul berkali-kali dalam puisi-puisi mereka dan dibaca sebagai yang pertama dikatakan disitu adalah ketidakstabilan dari bentuk kemudian juga diidentikan dengan batas yang kabur ada randomness disitu, acak ada ketiadaan bentuk yang tetap ada kegelapan dan ada konflik dan konsep-konsep ini, kelima kata ini melekat di dalam kata chaos sehingga sampai saat ini chaos itu seperti dianggap diidentikan dengan benda-benda ini dan kalau Anda lahir di periode saya Anda kenal dengan Bob Dylan salah seorang musisi pop musisi rock yang identik dengan anarki dengan ketidaksukaan pada kestabilan dan dia mengatakan chaos is a friend of mine lalu kalau Anda lihat musik pop tentunya dia adalah seseorang yang lebih educated dari musik pop musisi pop Septima Poincete Clark dia bilang bahwa I have great belief in the fact that whenever there is chaos it creates wonderful thing I consider chaos as a gift jadi dalam hal ini seorang edukator juga mengatakan bahwa memang betul chaos itu identik dengan ketidakpastian identik dengan sesuatu yang tidak jelas namun di dalam ketidakjelasan juga tersembunyi banyak potensi-potensi yang mungkin bisa dieksplore dan mudah-mudahan yang Pak Rino ceritakan juga bisa lahir dari salah satu ketidakpastian seperti ini oke mari kita kembali ke abad 17 di mana sains dilahirkan kalau saya boleh katakan seperti itu Sir Isaac Newton dia berkata bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda itu menyebabkan terjadinya percepatan dan percepatan itu searah dengan gaya yang bekerja serta besarnya berbanding terbalik dengan masa secara formula dituliskan bahwa A sama dengan F per M ini adalah sebuah formula yang sudah Anda kenal sejak SMP mungkin atau SMA sekurang-kurangnya tapi di SMA biasanya ditulis sebagai F sama dengan M kali A nah mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang Pierre Simon de Laplace dia adalah seseorang yang disebut Isaac Newton dari Perancis dia mengatakan bahwa jika kita sebagai seorang intelektual dapat mengetahui pada suatu saat tertentu semua gaya-gaya yang bekerja pada alam dan kemudian kita juga dapat mengerti semua kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya suatu sistem dan kita dapat melakukan analisis pada data-data tersebut maka yang dihasilkan adalah sebuah formula yang sederhana dimana kalau kita menentukan solusi dari formula tersebut maka baik masa depan maupun masa yang lalu semuanya dapat digambarkan dengan jelas dan dari pemikiran Pierre Simon de Laplace inilah muncul suatu konsep yang dinamakan deterministic ketika kita mengerti suatu sistem yang meng-animasi alam dan kemudian kita mendapatkan syarat awal yang dimana kita berada maka kita dapat pergi ke masa depan untuk mengetahui apa yang terjadi dan kita juga dapat mundur ke belakang untuk menganalisa apa yang telah terjadi itu adalah konsep hukum deterministic sebelum kita bicara lebih lanjut saya harus bicara matematik sedikit buat Anda mohon maaf jadi misalkan X dan D adalah ruang metrik apa itu ruang metrik tidak usah bayangkan yang susah-susah bayangkan saja sebuah himpunan di dalam himpunan itu Anda punya sebuah fungsi yang namanya jarak kemudian Anda bisa bicara fungsi F dari X ke X yang memenuhi syarat tersebut syarat ini biasa disebut kondisi Lipschitz dengan L adalah kondisi konstanta Lipschitz kalau kita bicara persamaan diferensial seperti yang tertera di sana DX DT sama dengan FX maka untuk setiap X 0 yang berada pada X kita dapat menentukan solusi dari persamaan ini ini adalah teori yang Anda akan temui di dalam kuliah-kuliah matematika di jurusan matematika ITW kalau Anda tidak terlalu mengerti ini tidak perlu terlalu pusing tapi sekurang-kurangnya Anda bisa mengerti ini kalau kita punya sebuah pendulum yang tergantung di atas kemudian dia bergetar seperti itu dan Teta adalah sudutnya maka kita dapat menghitung percepatan pada arah tangensial apa itu arah tangensial tentunya Anda bisa mengerti bahwa itu adalah arah gerak dari pendulum tersebut maka gaya yang bekerja adalah minus Mg kali sin Teta dan kita dapat menurunkan sebuah persamaan gerak seperti ini yang akhirnya berbentuk seperti ini persamaan tersebut identik dengan kalau saya tulis dalam bentuk yang semula tadi DXDT sama dengan FX dapat ditulis dalam bentuk seperti ini dan tidak lain adalah ini hanya reformulasi dari apa yang saya tulis tadi nah apa yang dapat kita lakukan terhadap persamaan ini keberatan enggak kalau saya panggil teman-teman enggak ya oke itu membuat saya sedikit merasa lebih mudah baik apa yang dapat kita lakukan pada ini adalah kita dapat mengalihkan kedua rawas dengan suku D D Teta DT seperti itu dan ketika kita mengalihkan dengan D Teta DT kita dapat menuliskan ini sebagai turunan dari ini jadi kita punya sebuah formula yang mengatakan turunan terhadap waktu dari sesuatu sama dengan 0 dan ilmu kalkulus yang sederhana mengatakan bahwa kalau gitu sesuatu tersebut haruslah konstanta terhadap waktu dan dengan demikian kita mendapatkan suatu fungsi yang selalu konstan di sepanjang solusi dari pendulum kita yaitu apa E Teta koma Eta sama dengan ini dengan Eta nya saya tulis sekarang adalah D Teta Dt dan kalau teman-teman perhatikan dengan baik apakah ini ini sebenarnya adalah kecepatan kuadrat di kali setengah ah saya tahu itu itu adalah energi kinetik dan kemudian ini adalah sesuatu yang bergantung pada Teta dan Teta adalah posisi berarti dia adalah energi potensial dengan kata lain benda ini tidak lain adalah total energi mekanis pada sistem tersebut jadi hukum Newton yang kedua tidak lain mengatakan bahwa di dalam sebuah sistem yang tertutup dimana yang bekerja hanyalah gaya gravitasi maka total energi senantiasa konstan hukum kekekalan energi dan sekarang kita beralih ke matematiknya kita dapat melihat cos theta itu sebagai dihampiri dengan 1 minus setengah kali theta kuadrat dan dengan begitu Anda bisa lihat bahwa kita bisa menuliskan bentuk yang di atas sebagai hampir sama dengan ini mengapa kita buat seperti itu tujuannya adalah supaya kita dapat memudahkan melihat gambaran dari solusi yang terjadi ini adalah solusinya kalau saudara lihat disini ada suatu hal yang sangat menarik disini yaitu berapapun initial condition yang diberikan maka periode dari getaran tersebut senantiasa tetap itu yang dikatakan kalau kita menghampiri pendulum tersebut dengan sebuah pendulum yang yang disederhanakan mengganti cos theta dengan 1 minus setengah cos 1 minus setengah theta kuadrat seperti itu ini adalah suatu peristiwa yang dikenal dengan nama isochronicity yaitu suatu himpunan solusinya senantiasa memiliki periode yang sama seperti itu sangat menarik untuk saya tekankan disini bahwa ini dikatakan di fisika sebagai persamaan pendulum sedangkan persamaan yang lengkap yang memuat cos theta memuat sin theta tadi itu disebut sebagai persamaan matematika pendulum matematis jadi contoh ini adalah salah satu contoh dimana matematika itu bisa lebih realistis dari fisika maaf Bobby dan kita punya sekarang pada persamaan pendulum yang sebenarnya anda lihat bahwa initial conditionnya berapa simpangan awal yang diberikan itu menentukan berapa besar periodenya anda lihat bahwa kalau besarnya masih kecil-kecil saja initial conditionnya di bawah di sekitar satu maka isochronicity itu masih terlihat hampir benar namun untuk theta yang besar sekali sudah terjadi sesuatu yang lain terjadi pergeseran sistemnya sangat sederhana sangat mudah untuk kita lihat sekarang kita mau lihat apa yang terjadi kalau saya mengambil dua buah solusi yang berbeda sedikit jadi saya punya initial condition saya mulai dari titik itu kemudian saya tambahkan sedikit faktor kesalahan kemudian saya mulai lagi dan saya lihat bahwa inilah yang terjadi dengan galatnya selisih mereka dari waktu ke waktu senantiasa berkembang membesar jadi mungkin pada saat-saat sebentar 50 detik pertama kesalahannya masih cukup kecil namun kalau kita menunggu terlalu lama maka perbedaan antara mereka menjadi sangat besar sekarang kita lompat ke abad ke-20 di tahun 1960-an seorang atmospheric scientist namanya Edward Lawrence dia meng cook up sistem seperti ini yang berasal dari sistem di atmosfer ini tiga dimensi kalau anda lihat disini gak ada faktor yang aneh-aneh gak ada fungsi yang tidak dikenali semuanya sederhana-sederhana saja X tambah Y X kali Z oke kuadratik kayaknya sistem ini cukup baik budi dan tidak sombong jagoan lagi pula sederhana setuju? ya you cannot expect something wild coming out of this three dimensional system lalu dengan B nilai parameter B nya segini sigma segini ini semua didapat dari bentuk-bentuk fisik mereka syarat awal yang saya gunakan untuk model ini adalah satu satu dan satu mengapa silahkan tuntut saya di pengadilan pilihan saya dan yang saya dapatkan adalah solusi berbentuk seperti ini anda lihat saya beri lingkaran merah disini untuk menggambarkan sebuah initial condition nya dan kemudian yang terjadi adalah solusi ini seperti melompat dari kiri kadang di kanan kadang di kiri namun secara irregular sebuah sistem yang terlihat harmless terlihat sangat sederhana tapi tidak dapat diprediksi secara jelas kadang di sebelah kanan dua kali habis itu ada di sebelah kiri lima kali dan kemudian di sebelah kanannya jadi lebih lama dan seterusnya dan hal itu juga membingungkan Edward Lawrence namun sebagai seorang scientist yang baik Edward Lawrence bilang seperti ini ah barangkali ini masih merupakan sebuah perilaku yang periodik tapi dengan periode yang luar biasa panjangnya mungkin 100 ribu tahun baru mereka mengulang pattern tersebut mungkin sekali sehingga pada saat itu Edward Lawrence bilang well saya cukup capek lebih baik saya istirahat saya minum kopi dulu jadi dia run komputernya lalu dia pergi untuk minum kopi yang dia lakukan adalah seperti ini dia melakukan integrasi selama beberapa waktu numerik di dalam komputer dan sebelum dia pergi untuk minum kopi dia meran lagi komputernya sekian lama namun ada waktu yang overlapping tujuannya apa supaya dia bisa mengecek apakah pekerjaan sebelumnya benar atau salah dan ini yang saya gambarkan disini adalah waktu overlappingnya komponen X saja 15 detik pertama terlihat bahwa ada 2 solusi yang saya gambarkan solusi yang merah dan solusi yang biru teman-teman bisa lihat disitu nah solusi yang merah dan solusi yang biru perbedaan initial conditionnya hanyalah 10 pangkat min 4 kecil kan itu 1 per 10 ribu perbedaannya dan selama 14 atau mungkin 15 detik pertama the behavior is really good benar-benar kedua solusinya match dengan baik oke kita tidak bisa prediksi tapi match dengan baik sangat-sangat kaget Lawrence ketika dia melihat setelah waktu ke 18 maka perilaku solusi yang biru dan perilaku solusi yang merah sudah sama sekali berbeda sama sekali berbeda kemudian Edward Lawrence bilang oh barangkali cuma X yang kelakuannya seperti itu memang anak nakal X itu mungkin modelnya salah untuk X saya harus ganti coba yang X dan Y dan Z nya tidak beda jauh 15 detik pertama perilakunya baik dan after that you cannot distinguish you cannot recognize this solution to be equal dan ini adalah total errornya setelah 15 detik berantakan dan pada saat itu Edward Lawrence stress kenapa stress karena jagoan science di abad ke 18 Pierre Simon de Laplace bilang bahwa kalau saya punya sistemnya dengan benar dan saya bisa produksi initial condition yang sama maka solusinya gak boleh kayak begini solusinya harus tepat semuanya dan saya hanya berbuat kesalahan 10 pangkat min 4 itu kan kecil banget barangkali komputernya yang kurang sakti kita harus menunggu abad sekarang supaya kita punya komputer yang lebih kuat lagi dan pada saat itu Edward Lawrence percaya bahwa berarti dia harus menunggu waktu mungkin sampai 40 matchnya dengan benar dan setelah itu kembali ke kacauan yang sama Edward Lawrence sedang melahirkan sebuah konsep yang sekarang akhirnya diterima sebagai chaos dia berasal dari sistem yang deterministik semua jelas diketahui dengan tepat tapi tetap tidak dapat diprediksi nah kenapa kalau begitu Pierre Simon de Laplace yang salah enggak juga Pierre Simon de Laplace bilang kalau saya bisa membuat semua kondisinya sama persis dan masalahnya Pak Rino mungkin paling tahu soal ini yaitu setiap kali kita melakukan pengukuran kita selalu berbuat kesalahan setuju? setiap kali kita melakukan pengukuran kita selalu berbuat kesalahan jadi kondisi yang diminta oleh Pierre Simon de Laplace tidak pernah dapat dipenuhi oleh manusia selalu ada kesalahan oleh karena itu apa yang ditemukan oleh Lawrence adalah sesuatu yang real dan kita perlu pelajari mengapa sistem itu bisa berperilaku seperti itu kalau begitu kesimpulannya apa? kalau semua solusi hanya bisa bertahan dengan baik selama 15 detik dan setelah itu kacau balau berarti di ruang fase kita digambar 3 dimensinya kelakuannya juga gak akan bisa kita kenali sama sekali benar-benar berantakan setuju? setuju? sip dan kita semuanya tersesat ini adalah yang terjadi dengan kedua solusi tersebut merah dan biru sederhana lihat bisa bedakan yang merah dan yang biru kecuali warnanya kalau saya gambar keduanya yang merah di samping kanan yang biru di samping kiri kita hampir tidak bisa mengenali keduanya yang mana yang merah dan yang mana yang biru ini memperlihatkan bahwa kedua solusi memang jaraknya dari waktu ke waktu itu berantakan sama sekali gak relevan bisa yang biru ada di kiri yang ini ada di kanan namun kalau saya hanya melihat bentuknya saja maka saya tidak bisa mengenali keduanya jadi di dalam kekacauan seperti itu masih tetap ada sebuah struktur masih tetap ada sesuatu yang invarian masih ada tetap ada sesuatu yang bisa kita pelajari di dalam chaos itu dan mungkin sekarang anda bisa mengapreksiasi apa yang Bob Dylan katakan chaos is my best friend jadi meskipun semuanya kacau balau seperti itu masih tetap ada struktur yang menarik untuk dipelajari barangkali ini hanya berlaku untuk syarat yang berbeda 10 pangkat min 4 pada gambar ini saya perlihatkan beberapa initial condition yang sangat jauh berbeda anda lihat ada yang hijau merah hitam biru ada 4 solusi yang berasal dari tempat yang completely different setuju? dan mereka semua sepertinya masuk ke dalam sebuah tempat yang seperti itu dan kalau saya gambarkan hanya bagian dalamnya lagi-lagi kita tidak dapat mengenali yang mana adalah yang mana setuju? chaos is our best friend ini adalah sesuatu yang real dan sesuatu yang layak untuk dipelajari dan sejak Edward Lawrence memprediksi ini maka dunia sains berkembang pengertian saintifik tentang chaos kini berkembang betul dia memang tidak dapat diprediksi unpredictable betul dia terlihat seperti random acak kadang di kiri kadang di kanan tidak ada aturan yang jelas kapan di kiri kapan yang di kanan namun dia juga sangat bergantung pada perubahan sekecil apapun dari kondisi awal ini adalah setting yang dimengerti oleh para saintis pada saat itu kalau ketiga hal ini muncul di dalam sistem kita maka kemungkinan besar sistem kita berlaku seperti sistem Lawrence chaotic dan sejak saat itu chaos dari sebuah kata yang sangat dihindari berkembang menjadi kata yang sangat menarik kalau gitu semua orang berlomba-lomba mencari sistem-sistem lain di alam di dalam electric circuit dalam rupa-rupa hal untuk mencari perilaku yang chaotic seperti itu Edward Lawrence dalam tahun 1963 dia mempublis pekerjaannya di dalam paper yang berjudul deterministic non-periodic flow ini luar biasa Edward Lawrence ini benda ini dikatakan Lawrence butterfly kupu-kupunya Lawrence dan cerita itu sangat menarik karena Lawrence diundang untuk memberikan kuliah kuliah umum seperti ini tentang atractor ini namun entah mengapa emailnya datang terlambat sehingga judul yang harus dia tampilkan itu tidak muncul sama persis seperti abstrak saya yang tidak muncul di kertas itu padahal sudah saya kirim kemarin mohon maaf ya sehingga pada saat itu panitia dari konferensinya memutuskan kalau gitu kita kasih title sendiri dan titlenya ketika dia berbicara tentang objek ini titlenya adalah apakah kepak sayap dari sebuah seekor kupu-kupu di Brazil atau di belahan bumi Eropa dapat menghasilkan tornado di Brazil dan sejak saat itu benda ini dikenali sebagai Lawrence Butterfly dan lucunya adalah Edward Lawrence sendiri tidak pernah berpikir tentang kupu-kupu tersebut karena dia tahu bahwa di antara Eropa dan Amerika banyak sekali negara-negara dimana semua kupu-kupunya mengepakkan sayap sehingga efeknya saling menghilangkan jadi tidak terjadi tornadonya itu kata-kata saya bukan kata-kata Lawrence yang berikutnya adalah Otto Rossler tahun 1976 dia kembali tiga dimensi sistemnya dan kemudian dia menemukan chaotic attractor yang berbentuk seperti ini Leon O. Chua tahun 1986 di Amerika dia membuat satu elektrik dia membuat alatnya ini malah jadi alatnya sirkuitnya ada dan dikenal sampai sekarang sebagai Chua Electric Circuit yang perilakunya seperti ini muter-muter di sini lalu loncat ke sini muter-muter di sini loncat ke sini secara irregular persis seperti kelakuan kupu-kupunya si Lawrence namun sebenarnya ini bukan barang yang baru di peralihan abad ke-20 dari abad ke-19 ke abad ke-20 ada Andri Pongkari di sana dimana pekerjaannya dapat ditrace dan kemudian dapat dilihat bahwa dia sudah mengerti tentang perilaku yang keotik seperti ini dan di tahun 1920 Baltasar Van der Poel yang kemudian membuat sebuah sistem elektroda juga elektrik sirkuit juga yang kemudian berperilaku seperti itu oh sorry ini adalah Van der Poel yang berbeda maaf ini dia oke ini dia ini adalah Baltasar Van der Poel dan ini adalah atraktor yang dia temukan dan saya ingin bahas sistemnya berbentuk seperti ini seperti sistem Newton yang kita punya tadi x double dot kemudian ditambah dengan damping suku-suku redaman plus x sama dengan 0 seperti itu apa yang saya lakukan sekarang teman-teman lihat di sini yang pertama ini adalah sistem yang saya tulis sistem tadi saya tulis dalam bentuk seperti ini dan kemudian saya menggunakan hampiran bahwa turunannya saya tulis sebagai selisih kali delta T dan kalau teman-teman pernah menajar tentang definisi turunan mungkin teman-teman bisa kenali kalau limitnya saya ambil untuk delta T menuju 0 maka benar ini jadi turunan betul ya jadi ini seperti menganggap oke anggap delta T nya sesuatu kemudian saya ganti ini dengan ini dan dengan begitu saya menurunkan sebuah persamaan beda seperti ini ya dan kalau saya punya persamaan beda seperti ini saya bisa menjelaskan misalkan diberikan sebuah syarat awal di sini maka saya ini x 0 y 0 nya maka saya dapat menghitung x 1 y x 1 ada di atasnya atau kebalikan saya lupa ini suku berikutnya 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 paham? seperti itu ya nah ini yang terjadi kira-kira seperti itu ya apa yang dilakukan oleh persamaan beda tadi adalah membuat trajektori seperti ini oke dan ini adalah yang terjadi kalau saya memilih mu nya 0,35 dan delta t nya setengah maka dia berputar dari sini dan kemudian pada akhirnya akan konvergen atau mendekati atraktor yang berbentuk seperti ini ya suatu objek yang seperti ini nah saya menggunakan dua buah karakterisasi yang pertama adalah ini supaya Anda bisa lihat bagaimana pergerakannya dan yang kedua ini perbedaan antara atraktor ini dan ini adalah ukuran dari piksel yang saya pakai ukuran dari titik yang saya pakai untuk Anda bisa lihat uturan yang ini saya perbesar sedangkan yang ini ukurannya sangat kecil jadi ini adalah himpunan titik-titik juga tidak saya hubungkan dengan garis namun dia terlihat seperti garis karena begitu banyak yang saya gambarkan disitu ada lebih dari 100 ribu titik yang saya gambarkan disitu dan ini memperlihatkan bagaimana perilaku dari sini dia seperti secara continuously dia menjalani setiap tempat yang berada pada kurva tersebut apa yang terjadi kalau delta T saya perbesar 0,55 maka muncullah titik-titik seperti ini ini berapa banyak titik yang saya pakai disini 100 ribu titik 100 ribu titik jadi anda bisa lihat bahwa karakter dari atraktor yang saya punya pada saat delta T sama dengan 0,35 dengan karakter dari atraktor yang saya punya pada saat delta T setengah dua hal yang sangat berbeda yang pertama sangat mulus yang sekarang terkonsentrasi pada beberapa daerah dua karakterisasi yang sangat berbeda ketika delta T nya saya buat 0,6 hal lain lagi yang terjadi atraktornya jadi seperti ini dan kalau saya ambil satu bagian ini saya zoom bentuknya menjadi seperti ini kompleks sekali sesuatu yang sangat kompleks sesuatu yang sangat nampak seperti irregular dan semuanya hanya terjadi karena saya memperbesar delta T nya dan apa yang terjadi kalau delta T nya saya perbesar lebih jauh lagi boom sebuah atraktor yang ngeri gak kelihatan lagi bentuknya apa secara matematik this is not a curve bukan sebuah kurva ini adalah kurva yang yang lebih besar dari kurva biasa tapi lebih kecil dari sebuah bidang jadi dimensinya lebih dari satu tapi kurang dari dua dimensinya pecahan beberapa guru di tempat ini mulai stres ya ada dimensi benda-benda geometri yang dimensinya pecahan kapan-kapan kita ngobrol soal itu dan ini adalah zoom out nya zoom in nya dari tempat di sini dan ini untuk mu yang berbeda sekarang damping nya saya perkecil sekali tapi perilakunya tidak berbeda satu hal yang sama chaos is real chaos is real and it's stable untuk delta T berapapun untuk mu nya berapapun dia mempunyai bukan delta T berapapun untuk mu berapapun dia punya perilaku seperti ini bagaimana kalau saya ganti suku ininya kalau tadi Van der Pol suku ininya adalah X kuadrat sekarang saya ganti dengan X dot kuadrat tidak berbeda hanya muncul lebih banyak simetri di dalam atraktornya dan Donald Klute menggunakan ini sebagai satu cara dia mempromosikan matematika dengan menghasilkan banyak sekali gambar-gambar yang bagus different type of chaos saya mau perlihatkan kembali kepada anda tentang chaos yang berbeda dengan yang kita lihat sebelumnya sekarang saya punya satu sistem yang namanya harmonic kick oscillator bayangkan anda punya sebuah pendulum seperti itu lalu anda tempatkan dia pada sebuah medan gaya dimana secara periodik ditendang oke diberi gaya seperti itu nah itu yang dilakukan oleh suku di ruas kanan ini berapa besar gayanya bergantung dari posisinya dan juga pada sebuah amplitude A seperti itu oke there's a lot of technical details bagaimana cara menurunkan pemetaan dua dimensinya dari situ saya tidak akan ganggu anda dengan dengan penurunan matematisnya but look at the picture saudara kenali sesuatu hal yang berbeda sekarang saudara lihat bahwa di dalam daerah yang tengah ini terjadi sebuah perilaku yang regular lalu disini sesuatu yang anda kenali dengan chaos tadi so dalam sistem ini chaos dan regularity they coexist mereka hadir bersama-sama di dalam sebuah sistem ketika anda berada di bawah sini perilakunya baik budi dan tidak sombong disini perilakunya irregular jadi chaos tidak menyingkirkan keteraturan keteraturan masih tetap bisa ada bersama-sama dengan chaos wow dan di tahun 2003 sampai 2013 kalau gak ada namanya kemungkinan besar ini saya narsis sedikit boleh ya anda lihat disini ada 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 chaos atraktor yang saya gambar dengan gambar kuning disini dengan warna kuning disini itu adalah atraktornya dan anda lihat disitu bahwa di sekitar atraktor tersebut ada muncul banyak sekali solusi-solusi periodik ya dan nanti pada saat kita bicara matematika chaos kita akan mengerti mengapa gambar ini saya perlihatkan oke dalam mempelajari sistem ini saya dan kolaborator saya kita menghabiskan waktu cukup panjang 10 tahun untuk menggarap ini hasil-hasilnya ada di dalam paper-paper ini if you're interested you can go and read it definisi matematis dari chaos jadi apa itu chaos kalau kita boleh katakan selantiasa kita selalu bekerja dengan bentuk seperti ini ini adalah x yang baru dan ini adalah jadi anda bayangkan ini adalah xn plus 1 dan ini adalah xn ya maps tin yenly dan supervisernya jim york dua orang yang sangat menarik by the way jim york is a very good public lecture saya pernah hadir dalam kuliahnya dimana dia membawa segrombolan anggur anggur seperti itu dan dia memperlihatkan di dalam kelas itu bagaimana dinamika satu sistem bisa dan satu saat dia meng-crush anggur itu sehingga anggur itu terpecah kemana-mana dan mengotori seluruh tubuhnya demi matematik dia mengorbankan bajunya ini yang dikatakan oleh jim york dan tien yili bahwa dalam sebuah sistem yang chaotic akan suatu sistem akan chaotic jika dia memiliki suatu s subset dari dia yang uncountable oke artinya tidak finite tidak ini tapi cukup rumit cukup kompleks tidak bisa kita gambarkan dengan gampang lalu kita punya ini nah ini istilah matematik yang luar biasa sulitnya tapi ini dengan mengatakan bahwa selalu ada selalu ada n n itu jadi berapa kali kita mengunjunginya berapa kali kita melakukan pemetaannya selalu ada n sedemikian rupa sehingga jarak antara fn x dengan fn y itu positif dengan kata lain bahwa kalau saya berada di dalam s ini petanya selalu berada di dalam s ini namun selalu ada n misalkan 10 jaraknya sebesar ini kemudian ditunggu lagi setelah 20 jaraknya menjadi lebih besar lagi dan seterusnya seperti itu selalu ada yang jaraknya membesar namun juga selalu ada sistem itu yang jaraknya 0 artinya dia bisa sedekat mungkin tapi bisa juga sejauh mungkin seperti itu dan ini definisi yang sangat sulit untuk diperiksa sehingga di tahun 86 seorang yang lebih ramah terhadap manusia mortal seperti kita Bob Devaney dia menuliskan definisi yang baru definisi ini ditulis dalam bentuk seperti ini yang kelihatannya sangat-sangat sulit tapi tidak hanya mengatakan bahwa F itu transitif artinya kalau saya punya S nya itu sebesar ini kira-kira kotak ini maka peluang saya berada di dalam kotak ini itu sama besarnya dengan peluang dimana saya berada di kotak ini itu yang dikatakan sebagai F transitif lalu syarat yang kedua dikatakan bahwa tit kotak ini memiliki tak berhingga banyaknya titik-titik periodik jadi di dalam sini ada titik-titik dimana saya akan selalu bisa periodik kembali ke posisi awalnya dan itu sebabnya di gambar yang hijau tadi saya perlihatkan bahwa di sekitar strange attractor di sekitar S kita itu ada banyak sekali solusi periodik yang tidak stabil seperti itu dan kemudian dia harus bergantung secara sensitif terhadap syarat awal definisi definisi tadi itu diperlihatkan tahun 75 definisi yang baru tahun 86 tapi apakah kedua definisi ini ekivalen baru tahun 2004 orang bisa menemukan ekivalensi yang mengaitkan kedua definisi ini ini memperlihatkan bahwa masih sangat banyak hal yang tidak kita mengerti tentang chaos jadi kalau chaos itu adalah suatu kegelapan yang menakutkan mungkin ada benarnya karena sampai sekarang kita masih belum mengerti dengan jelas apa itu chaos well saya suka sekali dengan William Shakespeare bahwa di dalam alam ini selalu ada banyak yang kita tidak mengerti seperti itu well that's it thank you terima kasih nama saya Idris saya tahu saya tertarik dari percobaannya Lauren yang pertama tadi terus sampai Vanderpool terlihat walaupun sederhana kenapa pada tiga variable itu menjadi chaos itu terus kemudian dicoba oleh Vanderpool cuma dua variable kemudian yang menjadi pertanyaan saya ada gak yang bentuk-bentuk grafik yang menyatakan chaos tadi mungkin yang lebih sederhana lagi sehingga bisa ada solusi analitik atau numeriknya terima kasih oke langsung saya jawab ya pertanyaan yang luar biasa jadi Pak Idris ini memperhatikan sesuatu yang tidak kita perhatikan secara umum yaitu apa ketika saya bicara sistem Lawrence saya bekerja variable x, y, dan z jadi sesuatu yang berdimensi tiga kemudian saya punya sistem yang Vanderpool x double dot dan itu bisa saya tulis menjadi x dan y sesuatu sistem yang berdimensi dua lalu pertanyaan dia bisa gak lebih sederhana lagi jawaban saya gak bisa bahkan di dalam sistem dalam soal Vanderpool dalam bentuk persamaan diferensial pun tidak akan muncul chaos itu mengapa sebab kita punya satu teorema penting di dalam matematika yang namanya existence and uniqueness of solution of differential equation that solution cannot intersect nah jadi sedangkan sebuah solusi dari persamaan diferensial berdimensi dua sistem persamaan diferensial berdimensi dua dia adalah sebuah kurva dan kita tahu Jordan bilang bahwa kurva memisahkan dua buah tempat bagian dalam dan bagian luar seperti itu nah jadi itu menyingkirkan semua chaos yang mungkin jadi di dalam persamaan diferensial chaos hanya bisa muncul di dalam sistem berdimensi tiga oke nah tapi kalau di dalam maps dalam f pemetaan divimorphism dalam maps xn sama dengan f xn min satu kita harus bisa melihat bahwa maps itu adalah reduksi dari sebuah sistem dinamik kalau kalau saya punya persamaan diferensial berdimensi tiga jadi dia solusinya hidup di dalam ruang ini maka saya bisa generate maps dengan mengambil sebuah section yang dinamakan poang kare section seperti itu ya so you start from here you follow the solution you go back to that nah disini saya definisikan sebuah map so two dimensional maps is identical with three dimensional system of differential equation makanya kenapa van der poel hanya bisa chaotic kalau saya generate maps nya sedangkan lawrence itu nah bagaimana dengan dimensi di atas itu hell break loose untuk dimensi yang lebih besar dari itu babak dur anything could happen ya kapan-kapan ngobrol sama Seth mudah-mudahan menjawab pertanyaannya perkenalkan nama saya Kuku dari teknik naga listrik saya mohon tadi saya sedikit telat dan karena ini saya kuliah umum saya pikir saya kurang menguasai tadi dengan persamaan-persamaan matematisnya tapi sama saya juga dan mungkin beberapa saya gak tau kalau disini udah pinter-pinter tapi ya karena saya bodoh makanya saya bertanya nah saya sesimpelnya ini aja tadi ada yang selalu menjadi pertanyaan saya ketika saya ada tadi ada chaos itu sebenarnya gak sepenuhnya chaos terus saya ingat ada pelajaran saya fisika pas SMA itu kalau gak salah hukum termodinamika 2 itu ya kita itu hukum yang bahwa alam semesta ini mengarah kepada ketidakteraturan ya itu ada videonya juga di BBC gitu nah terus saya jadi bingung gitu sebenarnya kalau misalkan ini dimensi saya orang ini saya sebagai manusia melakukan sesuatu hal lantas misalkan kita membuat sesuatu yang seolah-olah itu teratur lalu menjadi chaos itu kan saya pikirnya itu sebagai sesuatu yang sia-sia nah artinya apakah ya sebenarnya si simple kebingungan saya ini apakah terus saya itu melakukan sesuatu hal ini benar-benar sia-sia benar-benar chaos atau bahwa ya ada sesuatu yang kita lakukan itu sedikit hal itu chaos sedikit hal itu gak chaos gitu jadi sangat spesifik terima kasih oke saya jawab apakah kalau begitu usaha kita untuk mengerti alam semesta ini sia-sia jawabannya tentu saja tidak tentu saja tidak chaos membuat kita tidak dapat memprediksi betul itu sebabnya sampai sekarang perakiraan cuaca tidak bisa berumur lebih jauh dari dua hari itu pun banyak salahnya dari benarnya betul seperti itu namun dalam hal lain kita dapat memprediksi dengan baik misalkan iklim berapa suhu yang akan terjadi tahun depan kalau kita lihat rata-ratanya cukup oke jadi meskipun detail-detail per waktu kita tidak dapat peroleh informasinya informasi global average information along the year for instance or along 10 years you can still get something out of that pendapat pesimistis tentu mengatakan bahwa oke kalau gitu percuma apa semua yang kita lakukan namun pertanyaan yang optimis menurut saya adalah kalau kita punya sistem yang kacau balau seperti itu chaos apa yang dapat kita katakan tentang itu dan itu ternyata mengantarkan kita kepada kebenaran-kebenaran lain di dalam sains yang jauh lebih menarik daripada prediksi jadi jangan patah aras mas jalan saja Lawrence juga bingung dulu dan saudara ini ceritanya ya bahwa ketika chaos itu masih menjadi di kata yang sangat dilarang beberapa orang itu tidak berani mempublikasikan pekerjaannya karena dia menemukan hal seperti itu di dalam pekerjaannya beberapa orang gagal memperoleh gelar PhD-nya karena dia melihat numerical solution-nya berlaku seperti itu although it's really something real ya jadi jangan pesimis banget di lain pihak chaos tidak berarti tidak ada keteraturan betul? di dalam sistem yang saya melihatkan ini kita melihat bahwa ternyata chaos dan keteraturan bisa ada bersama-sama tinggal anda harus make sure ada di mana seperti itu memang betul saya ingin memberikan sebuah sebuah meta-theorem kalau boleh saya katakan seperti itu chaos membuat kita tidak bisa mengerti apa yang apa yang terjadi secara dari waktu ke waktu namun overall kita masih bisa dapat menyimpulkan sesuatu chaos berarti perubahan yang sangat kecil itu bisa berdampak sangat besar betul? jadi salah hitung yang kecil bisa membuat saya berdampak sangat besar bagi seseorang yang bekerja di bidang science dan engineering mungkin itu satu hal yang sangat menakutkan kesalahan kecil berdampak besar tapi kalau orang bekerja di control teori itu juga satu hal yang menarik berarti variasinya koreksinya saya dapat lakukan kecil sekali dan perbaikannya bisa sangat besar itu adalah hal yang baik so chaos is my best friend chaos is my best friend tidak dikatakan chaos is my parent my best friend because you don't want to lose your best friend but don't come too often baik terima kasih Pak Theo atas materinya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kepada kita kita berikan tepuk tangan yang menderita untuk Pak Theo terima kasih terima kasih